Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan Salam Kebajikan Selamat siang dan selamat datang saya ucapkan kepada Fakulti Advisor UGUBSC yaitu Profesor Adi Susilo pemateri kita pada webinar hari ini yaitu Bapak Reza Syahputra Mulyana dan teman-teman peserta yang telah hadir dalam webinar Introduction to Technology for Geothermal Energy Exploration and Development Pada kesempatan kali ini, saya, Aleviya Kinanti Adaneswari akan menjadi moderator yang menemani hadirin sekalian dan memimpin acara pada siang hari ini Sebelum memulai webinar pada siang hari ini hendaknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu agar acara dapat berjalan dengan lancar dan ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua Berdoa akan saya pimpin Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing Berdoa dipersilakan Berdoa tidak akan pernah usai namun dapat dicukupkan Baik, untuk memulai acara pada siang hari ini Marilah kita mendengar bersama-sama Beberapa kata sambutan dari Ketua Pelaksana Webinar EIGE Introduction to Technology for Geothermal Energy Exploration and Development yaitu Kak Muhammad Fadlianor Kepada Kak Muhammad Fadlianor, waktu dan layar dipersilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Salam sejahtera untuk kita semua Saya ucapkan selamat datang di EIGE webinar dengan judul Introduction to Technology for Geothermal Energy Exploration and Development Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Prof. Adi Susilo dan seluruh peserta yang telah hadir pada webinar hari ini Serta tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Reza Syafutra Mulyana atas kesediaannya menjadi pemateri pada hari ini Saya berharap semoga webinar kegiatan ini dapat diikuti dengan baik dan berjalan dengan lancar Sehingga tujuan dari webinar pada hari ini dapat tercapai dan dapat membantu teman-teman sekalian untuk memperdalam ilmu dalam bidang geofisika baik dalam pengembangan serta teknologinya Sekian sambutan dari saya Saya ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Kak Muhammad Fadlianur atas beberapa patah kata yang telah diberikan Selanjutnya Marilah kita mendengar bersama-sama beberapa patah kata sambutan dari Ketua Pelaksanaan dari Fakulti Advisor IEGUBSC yaitu Prof. Adi Susilo kepada Prof. Adi Susilo Waktu dan layar dipersilahkan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana suara saya bisa didengar? Bisa Prof Bisa ya Terima kasih Selamat siang Salam sejahtera untuk semuanya Yang saya hormati Saya sebut Mas saja ya Mas Syahputra Muljana STMP Sebagai narasumber Kali ini Ada adik IAG EIG SC UP Yang sangat kami banggakan Ketua IG Dan semua Partisipan Partisipan Dari teman-teman semuanya Tim pada Customer RG Pak Pak Lili Masa Pak Lili Kurniawan Bapak Lili Kurniawan BNPP Ini kok ada Alhamdulillah Siang hari ini Kita bisa Bertemu Berkemuka disini Untuk acara yang Sangat-sangat Penting Sangat-sangat Membahagiakan Yaitu Berkenaan dengan Palingan Energi Terbarukan Kalau ingat Pasir Reza ini Dari Geodipa Saya tahun yang lalu Atau dua tahun yang lalu Saya ngerjakan juga Pre-apram Dalnya Geodipa Yaitu Arjuno Peliran Pas Reza Oh iya Pak Yang kita yang ngerjakan Saya yang ada disitu Juga Kalau lihat ini Geomedaler ya Geomedaler Iya Anak Anak saya juga Geomedaler Jadi mungkin Kenal Nampaknya ini Rony Sajdan Oh iya Mas Rony ya Iya Yaitu Putra Menantu Ini Insya Allah Bulan depan Berangkat Ke Balik ke New Zealand Untuk meneruskan Di SDK nya Juli Juli tanggal 25 Yang G Geomedaler Itu hanya yang Geoenergis ya Bulan kita Ngerjakan Sembalun Setahun yang lalu Untuk Reinterpretasinya Jadi Panas bumi Sembalun Lompok itu Jadi kami Saya juga terlibat Disitu sebagai Geophysicist MT Dan graffiti Dan teman-teman Yang Karena itu Untuk Geosain Bidang Geosain Kebetulan Saat itu Nah Mas Reza Pak Reza Dan Teman-teman Semuanya Dalam webinar ini Namanya Ini adalah Introduction to Technology for Thermal Energy Exploration and Development Ini Karena Era nya Sekarang adalah Era-era Untuk Energi Hijau Ini adalah Salah satu Energi Hijau Yang patut Kita Pelajari Kita dorong Dan kita Influmentasikan Sepertinya Kita masih Sedikit sekali Memanfaatkan Energi Dari Geothermal Hampir 40% Atau berapa Nanti Pak Reza Yang kan Menerangkan Cadangan ada Di Indonesia Tapi kita Hanya sekitar Mungkin 5% Perangkat yang Lalu 8% Atau sekarang Mungkin Paling tambah Pun Belum sampai 10% Sepertinya Jadi yang Ada di kita Jadi ini Patut kita Terus Kembangkan Kalau ini Bisa Perkembang Nanti Kebutuhan Kebutuhan Energi Yang berkaitan Dengan Energi Yang Kita bisa Ganti Dengan Energi Baru Dan Terbarukan Karena Nanti Bertahap Memang Tidak Mungkin Akan Bisa Menghilangkan Fosil Fuel Sampai 100% Tapi Bertahap Sampai Tahun 2050 Ada 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 Target Target Untuk Mengganti Energi Dari Energi Fosil Dan Energi Baru Terbarukan Di mana Salah Satunya Adalah Geothermal Jadi Sangat Penting Dan Jangan Strategis Sekali Ini Teman-teman Bisa Berkontribusi Dan Berkegiatan Untuk Ikut Membahas Dan Mengerti Energi Barukan Di sekitar Kita Jawa Timur Itu Ada 11 Atau Berapa Dulu Saya Ternah Dicat 11 11 Lapangan 11 Atau 12 Saya Lupa Itu Sekitar Itu 10 Lebih Itu Yang Sudah Ditetapkan Sebagai Dutermal Sekitar Malang Sendiri Ada Acuro Polirang Ada Air Mandi Panas Air Panas Di Somboriti Dan Sebagainya Dimana Berbeda Antara Canggar Arsinomodan Dan Somboriti Somboriti Dari Gunung Kawis Dengan Canggar Sifatnya Beda Dan Juga Beberapa Yang Lainnya Yang Patut Kita Belajari Karena Kita Di Sekitar Malang Nanti Ada Sekitar Malang Sini Kalau Ingin Terjun Ke Geothermal Malang Sini Juga Sekitar Malang Banyak Sekali Yang Bisa Dikerjakan Karena Ada 12 Atau 11 Lapangan Yang Sudah Dinyatakan Sebagai Dermal Tersebut Saya Kira Itu Aja Nanti Pak Reza Akan Merangkan Dengan Banyak Merbar Terima Kasih Sekali Pak Reza Atas Kesediaan Pak Reza Untuk Memberikan Ini Sering Ilmu Dan Mungkin Praktis Nantinya Ini Juga Praktis Yang Pengalaman Lapangan Lapangan Saya Sering Dengan Roni Itu Diskusi Dulu Di Mat Engineer Di Halifurten Sebelumnya Terus Akhirnya Tapi Sebagai Mat Engineer Untuk Pengembola Geothermal Pernah Di Oman Pernah Di Oman Dan Ke Indonesia Beberapa Di Lapangan Sumatra Itu Sebelum Akhirnya Mengentukan Diri Dan Sekolah Lagi Ke University Of Oakland Ini Dan Mungkin Nanti Balik Sana Tidak 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 Mau diminta Untuk Menetap Di sana Menjadi Direktur Di sana Kayaknya Saya Tidak 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 Bagus Bagus Saja Nanti Pengalam Bisa Ditularkan Ke Kita Yang Di Sini Itu Saja Pak Dadi Nanti Perhatikan Tanya Sampai Pak Reza Tidak Bisa Jawab Senang Sekali Sampai Pak Reza Cari Kalau ada Jawaban Bentar Nanti Saya Cari Referensi Yang Lain Akan Bagus Sekali Berarti Pertama Ada Adik Memperhatikan Yang Kedua Sudah Memah Paham Apa Diterangkan Tidak Senang Sekali Nanti Juga Mohon Maaf Pak Reza Mungkin Saya Tidak Bisa Mengikuti Sampai Akhir Tapi Mungkin Saat Ini Mungkin Akan Ada Foto Sesi Foto Silahkan Adik Saya Kira Itu Saja Dulu Dari Saya Sekali lagi Terima Kasih Kepada Pak Reza Khususnya Adik-adik Panitia Dan Iajik Iajik Dan Juga Semua Yang Mengikuti Ini Mungkin Beberapa Tidak Hanya Dari Malang Saja Dari Mana Saja Ini Yang Daftar Itu Panitia Dari Mana Dari Mana Saja Ini Izin Menjawab Pak Ya Mungkin Kalau dari Yang saya Lihat Ada Dari Teman-teman Dari Itera Beberapa Juga Dari UGM Gitu Oh Gitu Ya Ya Terima kasih Ini Cash DM RI Lili Kurni Pak Lili Pak Lili Kurniawan NPB Sahabat Saya Saya Nggak Rangkau Ini Ini Habdan Aja Betul Ya Itu Aja Saya Kiri Bila Hidup Baik Wa Lidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Kembalikan Saya Kembalikan Kepada Moderator Baik Terima kasih Profesor Adi Susilo Karena Telah Membagikan Beberapa Patah kata Untuk Kata Sambutan Sebelum Memasuki Agenda Utama Pada Siang Hari Ini Isinkan Saya Untuk Membajakan Beberapa Peraturan Yang Ada Pada Webinar Introduction To Technology For Geothermal Energy Exploration And Development Yang Pertama Selama Webinar Berlangsung Peserta Bebas Untuk Menyalakan Atau Mematikan Kameranya Dan Dimohon Untuk Mematikan Mikrofon Kecuali Dipersilakan Oleh Moderator Yang Kedua Pada Sesi Tanya Jawab Peserta Dapat Mengajukan Pertanyaan Dengan Fitur Lice Hand Kemudian Dipersilakan Oleh Moderator Atau Menuliskan Pertanyaan Di Kolom Komentar Yang Nantinya Akan Dibacakan Oleh Moderator Dengan Format Nama Strip Institusi Dan Yang Terakhir Sebelum Meninggalkan Webinar Nantinya Peserta Dimohon Untuk Mengisi Presensi Untuk Pendataan Sertifikat Sebelum Kita Memulai Inti Acara Pada Siang Hari Ini Yaitu Sesi Pemaparan Materi Saya Akan Membacakan Sedikit CV Dari Bapak Resesha Putra Poliana Yang Akan Menjadi Pemateri Pada Webinar Introduction To Technology For Geothermal Energy Exploration And Development Beliau Menumpu Pendidikan Sarjananya Di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta Dengan Program Studi Teknik Geofisika Dan Dilanjutkan Dengan Pendidikan Masternya Di Institut Teknologi Bandung Dengan Mengambil Fokus Eksplorasi Geothermal Lalu Ia Pernah Beliau Kini Menjadi Geomodeler Staff Of Exploration Team Dpt Geotipa Energy Sebelumnya Ia Pernah Menjadi Technical Consultant For Pt Geotipa Energy As Geomodeler Lalu Organisasi Yang Terakhir Ia Ikuti Pada Tahun 2018 Sampai Tahun 2019 Beliau Adalah Member Of Forum Geoscientist Muda Indonesia Atau FGMI As a Member Of Indonesia Geothermal Center Of Excellence Atau IGCOE Dari Pengalaman Bapak Reza Yang Sudah Bersama Sama Kita Lihat Terlihat Bahwa Bapak Reza Ini Sangat Berpengalaman Dan Berkompeten Pada Bidangnya Sehingga Materi Yang Akan Dibawakan Tentunya Dapat Menambah Pengetahuan Kita Tentang Teknologi Yang Digunakan Untuk Eksplorasi Dan Pengembangan Di Bidang Geothermal Selanjutnya Kita Akan Memasuki Sesi Pemaparan Materi Webinar Itu Ada Baiknya Kita Menyapa Pemateri Kita Pada Siang Hari Ini Terlebih Dahulu Selamat Siang Pak Reza Ijin Dulu Gak Gak Foto Dulu Saya Nanti Menginggalkan Oh Boleh Pak Mungkin Saya Nanti Akan Mungkin Gak Bisa Sampai Akhir Baik Karena Profesor Adi Susilo Tidak Bisa Mengikuti Acara Ini Hingga Akhir Mungkin Kita Bisa Mengambil Dokumentasi Terlebih Dahulu Dokumentasi Akan Saya Pandu Untuk Slide Pertama 3 2 1 Untuk Slide Kedua Oh Iya Teman-teman Jangan Lupa Buat On Cam Yang Mau Buat Itu Yang Mau Ikut Foto Bareng Sama Profesor Adi Sama Pembicara Kita Juga Jadi Aku Kasih Kesempatan Dulu Buat On Cam Oke Baik Baik Karena Aku Ini Sudah Banyak Yang On Cam Mungkin Dokumentasi Bisa Dimulai Untuk slide Pertama 3 2 1 Untuk slide Kedua 3 3 3 3 1 Dan Untuk slide Terakhir 3 2 1 Baik Terima kasih Untuk Teman-teman Yang udah Bersitia Untuk On Cam Dalam Pengambilan Sesi Dokumentasi Dengan Profesor Adi Karena Beliau Akan Meninggalkan Forum Dan Tidak Bisa Mengikutinya Hingga Akhir Saya Mengikuti Dulu Pertama Silahkan Teruskan Baik Untuk Sesi Selanjutnya Kita Akan Memasuki Sesi Pemaparan Materi Terlebih Dahulu Untuk Itu Ada Baiknya Kita Menyapa Pembicara Kita Selamat Siang Pak Reza Halo Selamat Siang Abang-abangnya Pak Siang hari ini Alhamdulillah Baik Teman-teman Gimana Kabarnya Baik Pak Kita Alhamdulillah Baik Dari Pak Reza Sendiri Akhir-akhir ini Kesibukannya Apa Pak Ya Untuk Akhir-akhir ini Kita Sedang Kesibukan Dengan Kegiatan Eksplorasi Di Lapangan Melih 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 Terima Cukup Sering Juga Kesib Kelapangan Kemudian Tapi Lebih Banyak Kegiatan Di Kantor Baik Semoga Dilancarkan Ya Pak Untuk Kesibukan-kesibukannya Kedepannya Untuk Itu Apakah Bapak Reza Sudah Siap Untuk Menyampaikan Pak Terinya Pada Siang hari ini Ya Sudah Siap Baik Karena Dari Bapak Reza Sudah Siap Menyampaikan Materinya Waktu Dan Layar Saya Persilahkan Apakah Sudah Terlihat Semuanya Sudah 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 Sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Siang Jadi Sebelumnya Saya Ucapkan Terima kasih Juga Kepada Profesor Adi Susilo Yang telah Menyempatkan Hadir Di acara Sirengsian Kali ini Dan juga Teman-teman Dari IAG Universitas Brawijaya Yang telah Mempercayakan Saya Untuk Mengundang Sebagai Pembicara Dalam webinar Kali ini Jadi Sesuai Permintaan Dari Panitian Kita Memberikan Judul Webinar Kali ini Itu adalah Introduction to Technology for Exploration and Development Geothermal Energy Kemudian Ada beberapa disclaimer Jadi Dalam Kegiatan Sireng 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 Ini Lebih banyak Berisi tentang Opini Pribadi Jadi Dalam Sireng Kali ini Saya Selaku Pribadi Tidak Mewakili Perusahaan Karena Lebih banyak Berisi tentang Opini Pribadi Oke Sebelumnya Mungkin Saya akan Menjelaskan Mengenai Company Profile Dari Petit GeoDip Energy Perusahaan Petit GeoDip Energy Ini Dijikan Sebagai Joint Venture Pertamina Dan PLN Untuk Mengelola Pangan Pans Bungi Dijikan Dijikan Patoka Pada Tahun 2002 Kemudian Pada Tahun Yang Sama GeoDipa Juga Memoperasikan PLTP Dijikan Dengan Kapasitas Memangkit Sebesar 60 Megawatt Lalu Pada Tahun 2011 GeoDip Energy Ini Ditapkan Sebagai BUMN Melalui PP Nomor 62 Tahun 2011 Jadi Di Indonesia Ini GeoDipa Adalah Satu-satunya BUMN Yang Bergerak Di bidang Panas Bumi Dan Pada Tahun 2014 PLTP Patuh Unit 1 Beroperasi Dengan Kapasitas Memangkit Sebesar 60 Megawatt Yang Kemudian Pada Tahun 2020 Mendapatkan Tambahan Penyertaan Modal Negara Untuk Pengembangan Bieng Dan Patuh Untuk Unit 2 Selain Itu Kita Sedang Melakukan Beberapa Kegiatan Eksplorasi Di Lapangan Melik Sendiri Serta Lapangan Melik Pemerintah Nah Ini adalah Portfolio Dari Lapangan Lapangan Yang dikembangkan oleh PT Giodipa Jadi ada Area Atau lapangan Giyeng Di Jawa Tengah Yang sudah beroperasi Juga Juga ada Lapangan Lapangan Patuhan Di Jawa Barat Kemudian Ada Beberapa Lapangan Eksplorasi Di Antaranya Lapangan Jandra Di Muka Kemudian Arjuna Woli Rang Di Jawa Timur Dan Lapangan Jandi Unggul Telomoyo Di Jawa Tengah Selain Mengembangkan Lapangan Sendiri PT GDPN Energy Ditunjuk oleh Pemerintah Untuk Melaksanakan Kegiatan Eksplorasi Di Lapangan Lapangan Milik Pemerintah Yang Kemudian Nantinya Akan Ditawarkan Kepada Pihak Pengembangan Lainnya Di Antaranya Adalah Lapangan Waisano Di Nusa Tenggara Timur Lapangan Nagih Juga Di Nusa Tenggara Timur Kemudian Juga Ada Lapangan Bituang Di Sulawesi Selatan Serta Lapangan Dilolo Di Maluku Utara Jadi Secara Keseluruhan Kegiatan Eksplorasi Yang Dikerjakan Oleh Kegiatan Gio Dipo Energi Saat Ini Terdapat 8 Lapangan Yang Seluruhnya Dikerjakan Secara Berbarengan Seperti Terlihat Dalam Petana Yang Simbol Warna Hijau Ini Lapangan Milik Gio Dipo Energi Sendiri Kemudian Yang Berwarna Umu Ini Adalah Lapangan Lapangan Milik Pemerintah Yang Ditugaskan Pada Gio Dipo Untuk Melakukan Eksplorasi Jadi Bisa Dilihat Mulai Dari Pulau Jawa Hingga Kepulauan Indonesia Bagian Timur Kita Mengerjakan Seluruh Lapangan Panas Bumi Tersebut Kalau Kita Melihat Secara Global Indonesia Ini Termasuk Top Ten Atau Top Two Malah Di Termal Countries Ini Berdasarkan Data Tahun 2021 Dimana Saat Ini Indonesia Membangkitkan Sebesar 2,2 Gigawatt Listrik Yang Berasal Dari Pembangkit Listrik Tendaga Panas Bumi Dan Itu Sebentar Lagi Kita Akan Menyusul Amerika Serikat Yang Saat Ini Berhasil Mengembangkan Sebesar 3,7 Gigawatt Sebenarnya Berapa Potensi Panas Bumi Di Indonesia Berdasarkan Kajian Yang Dilakukan Oleh Kementerian SDM Di Indonesia Terdapat Diperkirakan Terdapat 29,2 Gigawatt Potensi Panas Bumi Di Indonesia Yang Sebarannya Cukup Menyebar Luas Sampai Di Seluruh Indonesia Mulai Dari Sumatera Utara Hingga Ke Papua Barat Nah Disini Dipisahkan Berdasarkan Level-level Dari Kegiatan Eksplorasinya Seperti Warna Hijau Ini Dimana Lokasi Tersebut Merupakan Area Yang Baru Saja Disurvei Pendahuluan Awal Kemudian Hijau Muda Itu Survei Pendahuluan Yang Kemudian Otak Pening Ini Merupakan Survei Rinci Yang warna Ungu Itu Siap Dikembangkan Dan yang warna Merah Terpasang Mungkin Karena Sakin Banyaknya Area Jangan Survei Rinci Dan Survei Pendahuluan Yang Terpasang Sudah Tupi Sudah Tidak Ternyata Dan Berdasarkan Lokasi Lokasi Lapangan Panas Bumi Yang Sudah Ditetapkan Sebagai Wilayah Kerja Panas Bumi Oleh Pemerintah Total Lokasi Wilayah Kerja Panas Bumi Yang Sudah Ditetapkan Itu Sebesar 285 Area Kalau Misalnya Kita Lihat Di Area Jawa Timur Itu Sendiri Kita Zoom Nah Di Area Jawa Timurnya Cukup Banyak Di antaranya Seperti WKP Gunung Arjuno Wilirang Yang Dikelola Oleh GIDIPA Kemudian Ada WKP Bukuro Kemudian Ada Gunung Pandan Lalu Gunung Lau Gunung Lau Ini Mungkin Setengahnya Masuk Ke Jawa Tengah Kemudian Ada Songgoriti Seperti Profesor Adi Tadi Sebutkan Gunung Wilis Dan Lain Lain Jadi Teman-teman Yang Ingin Karirnya Masuk Ke Energi Panas Bumi Kesempatan Ini Cukup Terbuka Karena Di masa Depan Kemungkinan Kegiatan Eksplorasi Panas Bumi Itu Akan Sangat Masif Untuk Digalakan Karena Lapangan Lapangan Yang Baru Ditumbangkan Itu Baru Sekitar Mungkin 10% Sedangkan 90% Masih Dilakukan Kegiatan Eksplorasi Dan Pengembangan Lalu Masuk Ke Penjelasan Mengenai Sistem Geothermal Sebenarnya Apa sih Sistem Geothermal Itu Dan Umumnya Terdapat Dimana Saja Umumnya Sistem 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 Biotermal Itu Berada Di area Batas Lempeng Karena Umumnya Di area Batas Lempeng Itu Merupakan Zona Zona Dimana Panas Keluar Dari Bawah Permukaan Bumi Yang Berasal Dari Mantel Yang Kemudian Dapat Kita Manfaatkan Panas Untuk Sebagai Pembangkit Energi Panas Bumi Dan Dain Lain Seperti Di area Divergence Seperti Pemakaran Batas Lempeng Kemudian Kemudian Umumnya Di Indonesia Seperti Di area Subduction Exproduksi Banyak Ditemukan Kemudian Continental Rift Belakangan Ini Mungkin Di Indonesia Cukup Sulit Ditemukan Tetapi Contoh Yang Banyak Seperti Di Afrika Dan Ada Juga Di area Mid Oceanic Reef Nah Disini Dimana Terdapat Kemunculan Gunung Api Di Tengah Lautan Seperti Yang Berada Di Daerah Hawa Ini Jadi Secara Umum Energi Geotermal Itu Merupakan Energi Yang Memanfaatkan Panas Yang Umumnya Berasal Dari Bawah Permukaan Bumi Dan Umumnya Berasal Duga Dari Dan Berasosiasi Dengan Keberadaan Gunung Api Nah Kemudian Air-air Meteorik Yang Berasal Dari Permukaan Seperti Air Hujan Air Sungai Dan Air Dan Air Danau Masuk Kebawah Kemukaan Bumi Melalui Rekahan-rekahan Yang Kemudian Dapanaskan Oleh Suatu Sumber Panas Bisa Berbentuk Magma Maupun Batuan Panas Lainnya Dan Kemudian Fluida-fluida Tersebut Dapanaskan Dan Berubah Menjadi Uap Yang Kemudian Nantinya Uap Tersebut Keluar Sebagai Manifestasi Panas Bumi Ataupun Dapat Kita Manfaatkan Sebagai Pembagian Distrik Tenaga Panas Bumi Kemudian Bagaimana Caranya Kita Mengetahui Di area Tersebut Terdapat Energi Panas Bumi Di bawahnya Yang Yang pertama Dengan Cara Melihat Sebaran Manifestasi Panas Bumi Jadi Kalau Misal Kita Melihat Di suatu Area Terdapat Adanya Mat Air Panas Kemudian Adanya Fumaro Ataupun Kawah Gunung Api Kita Sinyalir Bahwa Di bawah Area Tersebut Terdapat Suatu Potensi Panas Bumi Atau Minimal Suatu Adanya Suatu Panas Yang Dapat Memanaskan Fluida Di bawah Permukaan Jadi Umumnya Tahapan Awal Dalam Melakukan Kegiatan Eksplorasi Panas Bumi Yaitu Kita Dengan Melakukan Pencarian Lokasi Dimana Terdapat Manifestasi Di permukaan Nah Kemudian Secara Umum Karakteristik Sistem Panas Bumi Di dunia Itu Berbeda Berbeda Tergantung Suatu Sistem Yang Membentuk Sistem Panas Bumi Di area Tersebut Jadi Mungkin Area Karakteristik Lapangan Panas Bumi Di Satu Daerah Itu Tidak Mungkin Sama Dengan Karakteristik Di Daerah Bumi Mungkin Bisa Sama Sehingga Itu dapat Membantu Kita Dalam Mengembangkan Energi Panas Bumi Dengan Melihat Atau Mencontoh Bagaimana Karakteristik Lapangan Panas Bumi Tersebut Dikembangkan Sehingga Dapat Kita Jadikan Contoh Untuk Mengembangkan Lapangan Panas Bumi Milik Kita Sendiri Contoh Dari Jenis Sistem Panas Bumi Yang Ada Di dunia Yang pertama Adalah Bagian Kiri Ini Adalah Sistem Panas Bumi Dengan Dominasi Air Nah Untuk Membedakan Umumnya Kita Bisa Menemukan Atau Melihat Manifestasi Di permukaan Untuk Membedakan Bagaimana Sistem Panas Bumi Di bawah Permukaan Tersebut Terkembang Contohnya Untuk Di lapangan Panas Bumi Dominasi Air Terdapat Matair Panas Dengan Kandungan Kimia Seperti Bikarbonat Dan Sulfat Kemudian Terdapat Beberapa Endapan Sinter 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 Untuk Lapangan Dengan Dominasi Uap Umumnya Dapat Ditemui Banyaknya Fumar Fumar Di permukaan Kemudian Terdapat Kolam Air Asam Kemudian Terdapat Banyak Terdapat Matul Atau Kolam Kolam Lumpur Di permukaan Nah itu Contoh Atau Karakteristik Dari Sistem Panas Bumi Dominasi Uap Kemudian Ada juga Sistem Panas Bumi Dengan S-R-4-nya Berbentuk Dua Fasa Atau Fasa Air Dan Fasa Uap Yang Terbentuk Secara Berbarengan Di reservoir Yang contoh Manifestasinya Terdapat Kumarol Kemudian Mata air Panas Juga Yang mungkin Hal tersebut Dapat Menceritakan Bagaimana Kondisi Sistem Panas Bumi Yang berkembang Di reservoir Tersebut Nah Tujuan Dari kita Mengetahui Karakteristik Dari Sistem Panas Bumi Ini Yaitu Kita Dapat Menentukan Jenis Pengembangan Apa Yang Cocok Atau Yang Kita Dapat Lakukan Secara Efektif Sehingga Kita Bisa Menempatkan Suatu Lapangan Panas Bumi Tersebut Dengan Baik Kemudian Masuk Ke Explorasi Biotermal Sebelum Kita Melakukan Kegiatan Kegiatan Explorasi Panas Bumi Umumnya Kita Harus Menentukan Bagaimana Goal Dari Kegiatan Explorasi Kita Nah Contohnya Adalah Yang pertama Tentu Kita Harus Mengidentifikasi Fenomena Fenomena Geotermal Di Lapangan Seperti Kita Harus Mengetahui Bagaimana Karakteristik Manifestasi Dimana Lokasi Persebaran Manifestasi Tersebut Dan Dari Kemudian Dari Berdasarkan Fenomena Geotermal Tersebut Kita Juga Harus Memperkirakan Pengembangan Apa Yang Cocok Yang Akan Kita Lakukan Di Lapangan Panas Tersebut Berdasarkan Karakteristik Yang Kita Define Sebelumnya Berdasarkan Manifestasi Dan Survei-survei Lainnya Selain Itu Kita Juga Harus Dapat Melakukan Delineasi Atau Penarikan Batas-batas Dari Zona Produktif Di Lapangan Kita Nah Ini Tujuannya Untuk Mengetahui Atau Menghitung Seberapa Besar Potensi Energi Panas Bumi Yang Kita Miliki Di Lapangan Kita Kalau Misalnya Kita Memiliki Potensi Yang Besar Tentu Kita Akan Merencanakan Pengembangan Pembangkit Dengan Pembangkitan Yang Besar Pula Kalau Misalnya Ternyata Lapangan Kita Potensinya Kecil Tidak Mungkin Kita Mengembangkan Dengan Pembangkit Yang Besar Karena Tidak Akan Teranggup Untuk Membangkitkan Makanya Kita Harus Delineasi Duna Produksi Sejak Awal Kemudian Kita Harus Menghitung Sepertapa Besar Potensi Area Yang Dimiliki Lapangan Panas Bumi Di area Kita Dan Yang Terakhir Adalah Memprediksi Problem-problem Kepas Saja Yang Akan Terjadi Di masa Depan Terutama Di Masa Development Atau Pengembangan Apakah Fluida Tersebut Memiliki Kandungan Kimia Yang Asam Sehingga Dapat Merusak Pipa-pipa Dari Produksi Kita Ataupun Terdapat Endapan Mineral Yang Dapat Menghambat Menyumbat Dari Pipa Produksi Kita Karena itu Sebagai Seorang Bioscientis Kita harus Dapat Memprediksi Problem Apa Yang akan Muncul Di masa Depan Berdasarkan Kegiatan Kegiatan Eksplorasi Yang Kita Lakukan Sehingga Kita Bisa Memitigasi Program Program Mitigasi Apa Saja Yang Dapat Kita Lakukan Untuk Menghentikan Mengurangi Mengurangi Yang Akan Terjadi Di Masa Depan Dan Sebagai Seorang Bioscientis Tunjuan Akhir Dari Kegiatan Eksplorasi Adalah Kita Harus Dapat Menjawab Bagaimana Sistem Panas Bumi Yang Ada Di Daerah Tersebut Berkembang Hit Sourcenya Berlokasi Dimana Kemudian Ritologi Apa Yang Berperan Sebagai Hit Sourcenya Kemudian Bagaimana Geometri Dari Reservoir Bagaimana Sebaran Keplock Yang Ada Di Tapangan Tersebut Serta Kita Harus Dapat Menggambarkan Bagaimana Arah Pergerakan Dari Fluida Bawah Permukaan Dimana Kita Perkirakan Sebagai Lokasi Area Recharge Kemudian Lokasi Upload Yang Ada Dimana Serta Arah Aliran Outflow Pergerakan Kearah Mana Parameter Parameter Tersebut Harus Dapat Kita Jabarkan Dalam Sebuah Konsepsual Model Sehingga Dari Konsepsual Model Tersebut Dapat Menjawab Seluruh Pertanyaan Pertanyaan Yang Ada Dalam Kegiatan Pengembangan Panas Bumi Kemudian Umumnya Dalam Sebuah Tim Eksplorasi Disiplin Yang Tergabung Dalam Sebuah Tim Tersebut Tidak Hanya Tidak Hanya Seperti Dari Geologi Geosimia Dan Biophisika Tapi Juga Ada Terdapat Disiplin Disiplin Lain Yang Dapat Bergabung Dalam Kegiatan Eksplorasi Di antaranya Adalah Dari Disiplin Lingkungan Kemudian Sosial Ekonomi Sipil Drilling Dan Lain-lain Nah Dari Keseluruhan Disiplin Tersebut Itu Yang Membangun Tim Eksplorasi Sehingga Dapat Bekerja Dan Berhasil Dengan Baik Kemudian Kegiatan Apa saja Yang dilakukan Dalam Kegiatan Eksplorasi Panas Bumi Ini Yang Pertama Adalah Kegiatan Survei Pendahuluan Awal Namunnya Tim Geologi Dan Tim Dari Geochemis Itu Turun Yang Paling Awal Kelapangan Untuk Memetakan Lokasi-lokasi Mana saja Yang terdapat Manifestasi Dan Pengataan Pemataan Geologi Regional Setelah Itu Dilakukan Perliminari Survei Nah Dari Sini Mulai Ditambah Adanya Data Geobisika Kemudian Masuk Ke Detail Survei Dengan Melakukan Pegiatan Survei Yang Lebih Detail Perapatan Titik-titik Pengukuran Serta Penambahan Adanya Data Pengoboran Gradien Well Atau Sumur Dangkal Untuk Mengetahui Sebaran Anomali Dari Temperatur Tinggi Di Lapangan Panas Bumi Baru Setelah Detail Survei Tersebut Dilakukan Kemudian Dilakukan Pegiatan Drilling Eksplorasi Untuk Membuktikan Bahwa Di area Tersebut Berada Terdapat Suatu Energi Panas Bumi Yang Kita Dapat Bangkitkan Nah Dari Dari Kegiatan Exploration Drilling Tersebut Kita Lakukan Previsibility Study Dari Sini Kita Untuk Menentukan Apakah Lapangan Yang Kita Miliki Sekarang Setelah Kegiatan Drilling Tersebut Itu Layak Atau Tidak Untuk Kita Kembangkan Nah Jadi Disini Ada Pilihan Yes Or No Nah Berdasarkan Kajian Kalau Misalnya Lapangan Tersebut Layak Untuk Dikembangkan Kemudian Kita Lanjutkan Untuk Kegiatan Delineation Drilling Untuk Mengetahui Batas Atau Sejauh Mana Sih Area Prospek Kita Itu Berkembang Nah Dari Sini Kita Dapat Menghitung Seberapa Besar Potensi Energi Panas Juni Yang Dapat Kita Bangkitkan Berdasarkan Kajian Dari Visibilisi Sadi Dari Sini Kajian Detail Mengenai Seberapa Luas Potensi Panas Bumi Kemudian Seberapa Besar Energi Yang Dapat Dibangkitkan Kemudian Seberapa Besar Biaya Yang Kita Butuh Kan Nah Berdasarkan Study Ini Kemudian Selanjutnya Dilakukan Drilling Pengembangan Untuk Melakukan Kegiatan Drilling Sebagai Sombor-sombor Produksi Yang Nantinya Akan Mengalirkan Fuida Dari Reservoir Menurut Pembangkit Distrik Tenaga Panas Bumi Yang Kemudian Langkah Terakhir Ada Pengembangan Kemudian Kita Masuk Ke Survei Geologi Dalam Kegiatan Survei Geologi Apa Aja Yang Umumnya Dilakukan Yang Pertama Umumnya Kita Melakukan Desktop Analisis Sebelum Terjun Pelapangan Karena Kegiatan Ini Lebih Murah Untuk Dilakukan Kemudian Kegiatan Ini Juga Dapat Merencanakan Kegiatan Survei Lapangan Yang Akan Dilakukan Kedepan Agar Kita Dapat Merencanakan Kegiatan Survei Tersebut Secara Efektif Dan Efisien Desktop Analisis Ini Kita Melakukan Kajian Lemot Sensing Berdasarkan Data Citra Satelit Maupun Peta-peta Regional Yang Bisa Kita Dapatkan Dari Badan Geologi Maupun Dari Badan Badan Lain Yang Umumnya Dalam Kajian Lemot Sensing Ini Kita Melakukan Kajian Liniaman Untuk Menentukan Atau Memperkirakan Perkembangan Struktur Geologi Yang Di Lapangan Kemudian Kita Juga Mencari Tahu Lokasi Lokasi Dimana Terdapat Manifestasi Di Lapangan Untuk Nantinya Kita Kunjungi Di Lapangan Kemudian Juga Melakukan Volcano Stratigraphy Analisis Jadi Volcano Stratigraphy Analisis Ini Kita Lakukan Untuk Menganalisis Litologi Berdasarkan Dari Pusat Erupsi Dari Suatu Gunung Api Yang Kemudian Nantinya Kita Bisa Dapat Memperkirakan Urutan Umur Secara Relatif Setiap Batuan Yang Ada Di Lapangan Yang Kemudian Dari Kajian Lemot Sensing Tersebut Kita Dapat Bisa Merencanakan Kegiatan Survey Geology Mapping Di Lapangan Umumnya Kita Melakukan Mapping Litologi Kemudian Mapping Alterasi Mengukur Struktur Geologi Nah Dari Beberapa Sample Trietologi Maupun Sample Clay Mineral Kita Melakukan Analisis Spekografi Kemudian Analisis Umur Batuan Fluid Ingression Dan Kita Melakukan Lab Analisis Kemudian Kita Lakukan Geological Modeling Berdasarkan Hajian Atau Survey Geologi Di Lapangan Nah Ini adalah Beberapa Teknologi Yang Umum Digunakan Ini Biasanya Kita Lakukan Pada Saat Kegiatan Menentukan Jenis Batuan Ataupun Mineral Yang Ada Di Setiap Sample Yang Kita Kumpulkan Di Lapangan Yang Pertama Ini Adalah Polaris Polarisasi Nah Umumnya Kita Lakukan Kegiatan Petrologi Dan Petrografi Menggunakan Mikroskop Ini Kemudian Ada Juga Mikroskop Elektron Nah Mikroskop Elektron Ini Umumnya Untuk Mengetahui Melihat Secara Detail Dengan Pembesaran Yang Jauh Lebih Besar Dibandingkan Mikroskop Polarisasi Sehingga Kita Batuan Secara Detail Selain Itu Kita Juga Dapat Melakukan Analisis Alterasi Batuan Menggunakan Alat XRD Dan XRF Dua Alat Ini Cukup Digunakan Untuk Menentukan Minis Mineral Apa Saja Yang Terbentuk Dalam Suatu Batuan Yang Terubah Atau Teralterasi Di Lapangan Sehingga Kita Dapat Menentukan Jenis-jenis Atau Menentukan Jenis-jenis Liotologi Apa Saja Yang Ada Di Lapangan Untuk Kita Lakukan Pemetaan Dan Pembuatan Model Geologi Kemudian Software-software Yang Umum Digunakan Contohnya Adalah Seperti QGIS QGIS Ini Satu Perangkat Gunak GIS Yang Open Source Atau Gratis Yang Dapat Kalian Gunakan Sebagai Mahasiswa Kalau Misalnya Tidak Dapat Menggunakan Artgis Yang Berbayar Ini Sebagai Alternatif Yang Sangat Powerful Yang Fungsinya Juga Hampir Mendekati Artgis Atau Barkan Ada Beberapa Fungsi Yang Lebih Baik Artgis Kemudian Selain Itu Juga Dapat Software Berupa Lifrogi Thermal Lifrogi Thermal Ini Fungsinya Yaitu Melakukan Pemodelan Biologi Secara Tiga Dimensi Kemudian Kita Dapat Visualisasikannya Dari Berbagai Arah Kemudian Kita Dapat Membuat Rencana Penargetan Sumur Kemudian Juga Dapat Membuat Flow Simulation Dan Dari Lifrog Ini Nantinya Kita Akan Dapat Mengekspor Kedalam Software Reservoir Simulation Berdasarkan Numeric Modeling Dari Software Lifrog Yang Ditergunakan Dan Beberapa Fungsi Lainnya Jadi Dua Software Ini Cukup Digunakan Dalam Pergiatan Eksplorasi Panas Bumi Dan Ini Adalah Contoh Dari Hasil Pemodelan Geologi Dan Pemodelan Struktur Di Area Lapangan Panas Bumi Arjun Yang Belirang Lalu Masuk Ke Survei Geotimia Jadi Secara Umum Yang Dilakukan Dalam Kediatan Survei Geotimia Yang pertama Adalah Pengambilan Sample Tentunya Pengambilan Sample Ini Diantaranya Adalah Pengambilan Sample Air Dan Pengambilan Sample Gas Dimana Kita harus Dapat Mengidentifikasi Parameter-parameter Apa yang Terdapat Dalam Tandungan Air Maupun Gas Tersebut Seperti Untuk Sample Air Kita harus Mengidentifikasi PH Dari Air Tersebut Kemudian Mengukur Temperaturnya Serta Mengidentifikasi Jenis Kandungan Kimia Apa Saja Yang Terdapat Di Air Tersebut Dengan Melakukan Analisis Di Laboratorio Kemudian Dalam Pengambilan Sample Gas Kita Juga Harus Mengidentifikasi Temperatur Gas Tersebut Serta Melakukan Analisis Mengenai Kandungan Kimia Apa Saja Yang Terdapat Di Dalam Gas Tersebut Dalam Kegiatan Lab Analisis Contohnya Seperti Di kanan Ini Adalah Proses Pengambilan Sample Gas Di Manifestasi Dan Yang Dibawa Ini Pengambilan Sample Air Di Lopangan Kemudian Dari Data Geokimia Tersebut Kita Harus Menjawab Beberapa Parameter Parameter Mengenai Konsep Dual Model Yang Ada Di Lopangan Panas Bumi Berdasarkan Kimia Fluida Kita Dapat Mengetahui Atau Memperkirakan Tempat Fluida Yang Ada Di Bawah Permukaan Atau Reservoir Kemudian Kita Juga Dapat Memperkirakan Jenis Dari Batuan Reservoir Tersebut Karena Fluida Reservoir Itu Berinteraksi Dengan Batuan Di Bawah Permukaan Lalu Keluar Di Permukaan Dari Sample Manifestasi Tersebut Kita Analisis Interaksi Apa Saja Yang Terjadi Di Batuan Di Bawah Permukaan Bumi Sehingga Kita Dapat Memperkirakan Reservoir Batuan Reservoir Di Bawah Permukaan Berdasarkan Sample Manifestasi Permukaan Selain itu Kita Dapat Memperkirakan Jenis Sumber Panasnya Apakah Terdapat Kandungan Magmatik Maupun Kandungan Gas-gas Selainnya Berdasarkan Manifestasi Permukaan Dari Survei Geokimia Kita Dapat Memperkirakan Batas Reservoir Berdasarkan Sebaran Dari Manifestasi Panas Bumi Dan Juga Kita Dapat Mengestimasi Seberapa Tinggi Temperature Reservoir Di Permukaan Berdasarkan Kajian Geotermometer Serta Kita Dapat Memperkirakan Sumber Dari Fluida Reservoir Tersebut Apakah Bersumber Dari Air Meteori Air Permukaan Yang Masuk Ke Bawah Permukaan Maupun Dapat Maupun Berasal Dari Air Air Formasi Seperti Air Panat Water Ataupun Magmatic Water Hal tersebut Dapat Di Identifikasi Dari Kajian Geokimia Ini Kemudian Masuk Ke Survei Geofisika Umumnya Kegiatan Atau Metode Geofisika Yang Umum Dilakukan Dalam Kejadian Esplorasi Palat Bumi Di Antaranya Ada Geomagnetic Kemudian Graffiti Magnetoteluric Dan Turunannya Seperti Audio Magnetoteluric Maupun CSIM3 Dan Kemudian Ada Juga Mikroseismic Tetapi Belakangan Ini Para Pengembang Panas Lapangan Panas Bumi Umumnya Hanya Menggunakan Dua Metode Ini Metode Graffiti Dan Magnetoteluric Karena Sebagai Perusahaan Ya tentu Mereka Ingin Menggunakan Metode Yang Efektif Sebaik Mungkin Dan juga Hemat Biaya Karena Itu Dengan Dua Metode Ini Saja Sudah Dapat Menggambarkan Kondisi Bawah Pemukaan Bumi Dengan Baik Tentu Metode Metode Yang Lain Sudah Jarang Kita Gunakan Metode Gimagnetik Tetapi Untuk Metode Mikroseismic Umumnya Digunakan Ketika Suatu Lapangan Panas Bumi Tersebut Sudah Dikembangkan Karena Metode Mikroseismic Ini kan Kita Merekam Bagaimana Suatu Sebaran Atau Suatu Perjadian Gempa-gepa Mikrok Akibat Adanya Pergerakan Fuida Di Rekahan Yang Lokasinya Berada Di bawah Permukaan Bumi Dalam Kegiatan Pengembangan Panas Bumi Atau Suatu Lapangan Yang sudah Berproduksi Umumnya Pergerakan Fuida Di bawah Permukaan Itu cukup Intens Karena Fluida Tersebut Kita Manfaatkan Sebagai Pembangkit Panas Bumi Dari Sungur Panas Bumi Nah Dari Pergerakan Itu kan Akan Menyebabkan Adanya Gempa-gempa Mikro Nah Dari Hal tersebut Kita rekam Dan kita Analisis Beda Ketika Saat Pada Fase Eksplorasi Suatu Lapangan Yang belum Dikembangkan Umumnya Pergerakan Fluida Di bawah Permukaan Itu Sangat Jarang Terjadi Seintens Lapangan Yang sudah Berproduksi Oleh karena Itu Kegiatan Pengukuran Mikroseismik Di lapangan Eksplorasi Ini Cukup Kurang Efektif Untuk Digunakan Karena Event-event Gempa Mikro Yang Terjadi Di Lapangan Sebelum Produksi Itu Umumnya Sangat Jarang Terjadi Kemudian Secara Umum Kegiatan Geobesika Ini Dapat Mengetahui Seberapa Besar Area Potensi Panas Bumi Di Lapangan Kita Kemudian Seberapa Dalam Reservoir Yang ada Atau Reservoir Yang berkembang Kemudian Seberapa Kebal Keket Dan Reservoir Yang kita Miliki Dan Seberapa Dalam Sources Dan Lokasi Sourcesnya Kemudian Juga Dimana Atau Dimana Bates Dari Area Potensi Panas Bumi Kita Kemudian Juga Kita Dapat Mengidentifikasi Sebaran Sebaran Struktur Biologi Yang berkembang Berdasarkan Interpretasi Data MT Dan Graffiti Jadi Dalam Metode Fisika Kita Dapat Menjawab Beberapa Pertanyaan Ini Berdasarkan Data-data Yang kita Miliki Kemudian Ini adalah Contoh Software Yang kita Miliki Di Geodipa Kita Miliki Software Namanya Geodtools Geodtools Ini Merupakan Software Untuk Empty Data Processing Mulai Dari Inversi 1D 2D Dan 3D Serta Pembuatan Model Dan Kita dapat Mengintegrasikan Keluaran Dari Software Software Geodtools Ini Kedalam Lidfrock Sehingga Kita Dapat Mengintegrasikan Model Geologi Dengan Model Geofisika Di Dalam Suatu Tampilan Yang Sama Dan Suatu Software Yang Sama Sehingga Dengan Kajian Integrasi Tersebut Kita Dapat Menjawab Bagaimana Model Konseptual Yang berkembang Di Suatu Lapangan Tersebut Nah Kembali Lagi Ke Model Konseptual Jadi Dalam Model Konseptual Kita Harus Menjawab Bagaimana Sources Yang kita Miliki Seberapa Tinggi Tumpah Seberapa Luas Atau Bagaimana Geometri Dari Waycap Dan Top Of Reservoir Dan Bagaimana Permeabilitasnya Nah Dari Hal Tersebut Dapat Kita Jawab Berdasarkan Beberapa Kajian Yang Diterapukan Contohnya Untuk Mengetahui Parameter Heat Sources Kita Dapat Melakukan Analisis Geologi Seperti Memetakan Batuan Vulkanik Muda Lokasinya Ada Dimana Kemudian Kita Dapat Menentukan Lokasi Heat Sources Berdasarkan Hasil Gas Sample Dari Pajian Geokimia Kemudian Juga Berdasarkan Empty Gravity Kemudian Untuk Mengetahui Temperatur Kita Kajian Geo Thermometer Serta Berdasarkan Kajian Dari Pemodelan Resistivitas MT Kemudian Untuk Clay Cap Dan Topo Preservoir Kita Dapat Memetakannya Berdasarkan Pemetaan Alterasi Serta Pemodelan Resistivitas Rendah Dari Data MT Serta Kita Dapat Memetakan Atau Memodelkan Jalur Jalur Pemabilitas Dimana Jalur Pemabilitas Ini Dapat Dijadikan Fluida Panas Bergerak Dari Sopoen Keperbukaan Sehingga Pemabilitas Ini Kita Jadikan Target Untuk Pengeboran Berdasarkan Kajian Sopogeologi Serta Kajian Liniamen Dari Graffiti Nah Setelah Kita Dapatkan Atau Setelah Kita Lakukan Kajian Integrasi Dari Geologi Geogimedia Dan Geopsika Kita Harus Menggambarkan Konseptual Model Yang Berkembang Di Lapangan Panas Bumi Jita Contohnya Seperti Kita Harus Memetakkan Meletakkan Dimana Lokasi Sos Kita Berada Kemudian Kita Harus Menggambarkan Sebaran Atau Geometri Dari Clay Cap Yang Berkembang Di Lapangan Panas Bumi Sehingga Kita Dapat Menjalinasi Seberapa Jauh Atau Seberapa Besar Potensi Panas Bumi Yang Kita Miliki Kemudian Kita Geometri Reservoir Yang Berkembang Di Lapangan Juga Memodelkan Bagaimana Aliran-aliran Fluida Yang Berkembang Di Lapangan Seperti Aliran Fluida Masuk Di Pemukaan Atau Area Reaches Kemudian Kita Juga Harus Menentukan Lokasi Arah Aliran Outflow Utama Dari Sistem Kita Kemudian Juga Arah Aliran Outflow Dari Fluida Bawa Pemukaan Nah Itu Kita Harus Menentukan Lokasi Well Targeting Yang Memiliki Kita Harus Menargetkan Suatu Target Dengan Area Temperatur Tinggi Kemudian Area Permanabilitas Tinggi Nah Dari Kedua Hal Tersebut Itu Yang Dapat Menjadikan Suatu Sungur Panas Bumi Itu Memiliki Potensi Yang Besar Berdasarkan Keluaran Uap Atau Keluaran Vida Berdasarkan Dari Temperatur Dan Formabilitas Tinggi Nah Hal-hal Yang Seperti Ini Yang Umumnya Seorang Geoscientist Kerjakan Sehingga Harus Menggambarkan Model Wap Sekual Berdasarkan Setiap Data Yang Kita Miliki Kemudian Jika Nantinya Terdapat Survei Tambahan Ataupun Terdapat Kegiatan Drilling Sehingga Menambahkan Data Baru Kita Harus Menupdate Konseptual Yang Pernah Kita Buat Apakah Dengan Penambahan Data Tersebut Mendukung Model Conceptual Yang Kita Miliki Sebelumnya Atau Justru Data Terbaru Tersebut Memberikan Fakta Bahwa Model Conceptual Kita Yang Kita Miliki Sebelumnya Itu Kurang Akurat Sehingga Harus Kita Koreksi Berdasarkan Data Terbaru Tersebut Oke Kemudian Setelah Kegiatan Eksplorasi Kita Masuk Ke Kegiatan Pengembangan Panas Bumi Nah Umumnya Panas Bumi Itu Dapat Dimanfaatkan Secara Langsung Dan Tidak Langsung Secara Langsung Itu Umumnya Kita Memanfaatkan Fluida Panas Bumi Langsung Dengan Beberapa Jenis Tujuan Diantaranya Seperti Pemandian Air Panas Jadi Dari Manifestasi Tersebut Kita Langsung Muanfaatkan Untuk Pemandian Kemudian Cukup Umum Di Eropa Fluida Panas Bumi Itu Dimanfaatkan Untuk Melakukan Penghangatan Untuk Agriculture Seperti Penghangatan Rumah Kaca Karena Disana Udaranya Cukup Dingin Daripada Membakar Bahan Bakar Untuk Menghangatkan Ruangan Lebih Baik Memanfaatkan Panas Dari Air Panas Yang Keluar Dari Manifestasi Selain itu Untuk Pemanfaatan Secara Tidak Langsung Yaitu Dengan Memanfaatkan Energi Panas Bumi Sebagai Pembangkit Listrik Jadi Pemanfaatan Energi Panas Bumi Sebagai Energi Panas Energi Listrik Ini Kita Manfaatkan Dengan Menggunakan Sumber Pemboran Sumber Pemboran Tersebut Akan Mengalirkan Fluida Dari Reservoir Yang Berbentuk Kuak Maupun Air Kemudian Kita Alirkan Menuju Turbin Turbin Ini Yang Berfungsi Untuk Memutar Generator Yang Kemudian Menghasilkannya Itu Kemudian Akan Ditinginkan Kembali Di Kondenser Yang Kemudian Dialirkan Kembali Menuju Ke Sumber Injeksi Jadi Siklus Ini Merupakan Siklus Tertutup Sehingga Kita Dapat Menjadikan Suatu Lapangan Panas Bumi Itu Renewable Serta Sustainable Yang Diharapkan Dapat Berlangsung Secara Puluhan Maupun Ratusan Tahun Kedepan Kemudian Lapangan Panas Bumi Yang Kita Produksikan Contohnya Adalah Lapangan Panas Bumi Dieng Lapangan Panas Bumi Dieng Ini Menggunakan Sistem Flash Tim Dimana Karena Strukturistik Dari Lapangan Deng Ini Reservoirnya Merupakan Reservoir Water Dominated Artinya Di dalam Reservoir Panas Bumi Kita Itu Terdapat Banyak Air Dibandingkan Dengan Kondisi Uap Di Permukaan Oleh Karena Itu Untuk Pengembangannya Kita Membutuhkan Namanya Separator Untuk Memisahkan Air Dan Uap Dari Fluida Panas Bumi Jadi Untuk Alur Kerjanya Adalah Kita Menyalurkan Fluida Panas Bumi Dari Sumber Produksi Dari Reservoir Kepermukaan Kemudian Fluida Tersebut Kita Pisahkan Disparator Air Yang Terpisahkan Akan Kita Reindikskan Kembali Ke Reservoir Sedangkan Uap Hasil Pemisahan Itu Akan Mendorong Turbin Sehingga Membangkitkan Generator Untuk Sebagai Pembangkit Listrik Sedangkan Untuk Untuk Patuha Ini Patuha Memiliki Memiliki Sistem Panas Bumi Dominasi Uang Dimana Reservoir Yang Kita Miliki Di Patuha Ini Kita Tidak Butuh Maserator Jadi Berdasarkan Skep Kita Mengalirkan Fluida Dari Reservoir Kemudian Masuk Kedalam Sumur Dan Kemudian Kita Alurkan Kedalam Turbin Secara Langsung Karena Kondisinya Sudah Kering Wap Kering Jadi Kita Tidak Memerlukan Sparator Kemudian Fluida Setelah Kita Alirkan Dalam Turbin Tersebut Kita Kondensatkan Kemudian Air Hasil Kondensat Tersebut Kita Masukkan Kembali Kedalam Sumur Injeksi Nah Itulah Perbedaan Yang Umum Antara Lapangan Giring Dan Tempatuha Dalam Perancanaan Jenis Perkembangan Jenis Pengembangan Apa yang Kita Lakukan Apakah Kita Membutuhkan Paraclet Atau Tidak Nah Itu Berdasarkan Kajian Geoscience Yang Sebelumnya Kita Kerjakan Berdasarkan Kajian Geoscience Kita Mengetahui Bahwa Patuha Ini Merupakan Lapangan Dominasi Wak Oleh karena Itu Kita Tidak Membutuhkan Separator Sehingga Kita Dapat Langsung Mengalirkan Perbedaan Dari Sumur Kemudian Kita Satukan Ke Pipa Produksi Dan Pipa Tersebut Kita Langsung Ke Pemilik Distrik Berbeda Dengan Dieng Dieng Berdasarkan Data Geoscience Kita Memperkirakan Bahwa Di Dieng Itu Fluida Reservoir Masih Terdapat Air Jadi Ketika Kita Alirkan Fluida Dari Reservoir Ke Dalam Sumur Air Tentu Kalau Kita Alirkan Langsung Ke Turbin Itu Akan Merusak Tubin Karena Itu Kita Harus Memisahkan Fluida Reservoir Di Dalam Separator Nah Ini Separator Warna Hijau Besar Jadi Separator Ini Fungsinya Memisahkan Air Dengan Uap Air Akan Turun Ke Bawah Berdasarkan Gravitasi Dan Uap Akan Mengalir Ke Atas Dan Kemudian Dikumpulkan Ke Pipa Produksi Menuju PLTP Nah Dari Dua Perbedaan Itu Tentu Peran Dan Fungsi Orang Gia Sait Itu Cukup Penting Karena Dapat Merencanakan Bagaimana Pengembangan Lapangan Panas Bumi Yang Akan Kita Bangun Di Masa Depan Kemudian Ya Mungkin Itu Saja Yang Dapat Saya Share Sebagai Pembicara Mungkin Saya Kembalikan Ke Panitia Baik Terima kasih Bapak Reza Syah Putra Muliana Karena Telah Memberikan Sedikit Ilminya Kepada Kita Tentang Teknologi Dan Yang Dibilangkan Untuk Eksplorasi Dan Pengembangan Bilang Geotermal Untuk Sesi Selanjutnya Kita Ada Sesi Question And Answer Jadi Untuk Para Peserta Pada Webinar Kali Ini Yang Memiliki Pertanyaan Atau Beberapa Hal Yang Ingin Didiskusikan Boleh Menggunakan Fitur Aishen Atau Menuliskan Pertanyaannya Pada Kolom Chat Dengan Menyebutkan Nama Strip Institusi Yang Kemudian Akan Saya Bacakan Nantinya Untuk Para Peserta Boleh Bertanya Mulai Sekarang Baik Untuk Yansen Kak Yansen Dwi Putra Dipersilakan Untuk Bertanya Baik Terima kasih Moderator Atas Waktunya Saya Yansen Dari Universitas Dwi Jaya Izin Bertanya Pak Terkait Penjelasan Pada Konseptual Model Tadi Kan Dijelaskan Bahwa Dari Kami Itu Seorang Geovisis Kita Harus Tahu Arah Aliran Dari Fluid Nah Untuk Mengetahui Arahnya Itu Kira-kira Bisa Kita Ketahui Dari Mana Pak Oke Untuk Pembangunan Model Konseptual Terutama Untuk Arah Aliran 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 Ini Kalau Berdasarkan Kita Fisika Saja Kita Dapat Memperkirakan Aliran Itu Berdasarkan Pola-pola Dari Area Resistibilitas Rendah Yang Digambarkan Oleh Data MT Misalkan Kita Coba Gambar Misalkan Di Permukaan Terdapat Manifestasi Air Panas Kemudian Disini Juga Air Panas Dan Di Area Sini Terdapat Suatu Sumarol Maupun Manifestasi Manifestasi Wap Lainnya Berdasarkan Pola Resistibilitas MT Kita Perkirakan Bahwa Geometri Reservoirnya Seperti Ini Nah Berdasarkan Manifestasi Permukaan Berdasarkan Survei Geokimia Manifestasi Ini Kita Identifikasi Sebagai Area Utama Area Outflow Sedangkan Disini Merupakan Area Outflow Outflow Juga Nah Dari Pola Model MT Ini Bagaimana Kita Perkirakan Model Alirannya Kita Bisa Memperkirakannya Misal Kita Punya Sumber Panas Disini Dan Untuk Aliran Outflow Tentu Langsung Berada Atau Langsung Mengalir Ke Arah Atas Sedangkan Aliran Outflow Akan Mengalir Secara Lateral Nah Dari Model Resistifitas MT Ini Cukup Membantu Bagaimana Kita Memodelkan Arah Alirannya Tentu Tidak Dapat Berdiri Sendiri Berdasarkan Data Biofisika Saja Terutama Data MT Saja Kita Juga Harus Mengintegrasikannya Dengan Informasi Informasi Geokimia Maupun Informasi Struktur Geologi Berdasarkan Hasil Survei Geologi Di Lapangan Nah Jadi Untuk Bagaimana Model Geofisika Dapat Membantu Membentuk Atau Menggambarkan Arah Aliran Jadi Seperti Ini Cukup Jelas Mas Jansen Baik Pak Untuk Jawabannya Sudah Cukup Jelas Terima Kasih Pak Ya Sama-sama Baik Terima Kasih Kak Yansen Atas Pertanyaannya Dan Pak Reza Atas Jawaban Yang Telah Diberikan Selanjutnya Ada Pertanyaan Berikutnya Dari Widya Saya Izin Membacakan Terlebih Dahulu Apakah Apabila Dalam Eksplorasi Geofisika Saat Interpretasi Hasil Dari Data Graffiti Dan Data MTH Bersama Untuk Interpretasi Data Graffiti Yang Biasanya Digunakan Apakah Model 2D Atau 3D Kemudian Software Apa Saja Yang Biasanya Digunakan Saat Interpretasi Sebenarnya Apa sih Yang Kita Ukur Dari Graffiti Dan Apa Yang Kita Ukur Dari Meta MT Nah Graffiti Ini Kan Kita Mengukur Adanya Perbedaan Nilai Percepatan Gravitasi Di Setiap Titik Pengukuran Yang Nantinya Akan Kita Modelkan Bahwa Perbedaan Gravitasi Tersebut Diakibatkan Karena Adanya Perbedaan Densitas Batuan Oleh Karena Itu Parameter Yang Diukur Dalam Metode Graffiti Ini Yang Pertama Adalah Densitas Batuan Sedangkan Untuk Metode Telurik Ini Sebenarnya Parameter Apasi Yang Kita Ukur Dalam Metode MT Ini Kita Mengukur Adanya Sifat Elektromagnetik Batuan Dimana Kita Mengukur Gelombang Elektromagnetik Yang dipancarkan Dari Atmosfer Sampai Seperti Solar wind Dari matahari Kemudian Akibat Adanya Petir Nah Gelombang-gelombang Elektromagnetik Tersebut Menginduksi Suatu Litologi Di bawah Permukaan Yang Kemudian Memancarkan Arus ED Arus ED Ini Kita Ukur Di Sensor-sensor Magnet Telurik Di Lapangan Terdapat Dua Buah Sensor Di Antaranya Sensor Elektrik Dan Sensor Magnetik Nah Umumnya Kita Memang Representasikan Hasil Pengukuran MT Ini Dengan Suatu Nilai Resistivitas Batuan Jadi Sudah Jelaskan Perbedaannya Yang pertama Graffiti Ini Kita Akan Menghasilkan Gambaran Mengenai Densitas Batuan Buah Permukaan Sedangkan Untuk Metode MT Ini Kita Akan Menggambarkan Atau Memvisualisasikan Bagaimana Sebaran Nilai Resistivitas Di bawah Permukaan Jadi Kedua data Tersebut Saling Melengkapi Nah Kemudian Dari Kedua data Tersebut Apa Yang Ingin Kita Jawab Untuk Mengetahui Parameter Dari Konceptual Model Misalnya Contohnya Heat Source Nah Heat Source Berdasarkan Data Densitas Atau Data Graffiti Karakteristik Heat Source Di dalam Sistem Panas Bumi Seperti Apa Apakah Heat Source Itu Memiliki Densitas Yang Lebih Tinggi Daripada Ketologi Sekitar Ataupun Justru Lebih Rendah Dibajikan Dengan Ketologi Sekitar Kemudian Berdasarkan Data MP Apakah Heat Source Itu Menggambarkan Suatu Nilai Dengan Resistivitas Tinggi Atau Rendah Umumnya Berdasarkan Data MP Itu Heat Source Memiliki Nilai Resistivitas Yang cukup Tinggi Dibandingkan Yang lain Sehingga Kita Bisa Perkirakan Lokasi Atau Kedalaman Heat Source Berdasarkan Integrasi Dari Data Graffiti Dan Data MP Kemudian Untuk Software Software Yang digunakan Dalam Kegiatan Analisis Graffiti Itu Memiliki Itu Namanya Oasis Montage Tetapi Kita Di Geodipa Enggak Menggunakan Itu Karena Dalam Pengambilan Data 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 Graffiti Dilakukan Melayu Kontrak Sehingga Kita Mendapatkan Hasil Yang Sudah Jadi Sedangkan Untuk Software Analisis MT Kita Data Geodos Atau Software Geodos Mungkin Teman-teman Sini Sudah Cukup Banyak Yang Belajar Wasis Montage Atau Menggunakan Software Yang Lain Kemudian Kemudian Untuk Pemodelan Ya Pemodelan Interpretasi Umumnya Untuk data Graffiti Kita Umumnya Melakukan Pemodelan Sehingga 2,5D Aja Itu Cukup Karena Dalam Pemodelan Tiga Dimensi Cukup Banyak Ansertentinya Dan Cukup Banyak Asumsi Yang Digunakan Sehingga Umumnya Dalam Kegiatan Explorasi Para Bumi Kita Hanya Memanfaatkan Sebaran Nilai Percepatan Gravitasi Berdasarkan Peta Serta Beberapa Penampang Berdasarkan Pemodelan Dari 2,5D Yang Dilakukan Dari Penarikan Garis Dari Peta Tersebut Kalau Untuk MT Ini Kita Memodelkannya Sampai Tiga Dimensi Seperti Itu Baik Terima kasih Pak Reza Atas Jawaban Yang Telah Diberikan Dan Terima kasih Juga Untuk Kak Widya Yang Sudah Bertanya Untuk Selanjutnya Apakah Ada Lagi Yang Memiliki Pertanyaan Atau Hal Yang Ingin Didiskusikan Dengan Pak Reza Dipersilahkan Baik Untuk Kak Laksamana Abi Dipersilahkan Untuk Bertanya Baik Sebelumnya Saya Mohon Maaf Karena Belum Bisa Menyalakan Kameranya Karena Di Daerah Tepat Saya Tinggal Mungkin Padaksinya Lagi Kurang Baik Sebelumnya Perkenalkan Nama Saya Laksaman Abi Dari Universitas Brawijaya Saya Izin Bertanya Kepada Pak Reza Pada Saat Tadi Dipaparkan Materinya Terutama Pada Bagian Tahapan Eksplorasi Geotermal Disitu Kan Ada Salah Satu Tahapan Dimana Ada Pre-Vecibility Study Atau Pre-FS Study Nah Pertanyaan Saya Apabila Pada Pre-FS Tersebut Tidak Dinyatakan Bahwa Lokasi Tersebut Tidak Layak Apakah Berdampak Besar Terhadap Lingkungan Di Sekitar Karena Tadi Sebelumnya Ada Eksplorasi Drilling Apakah Berdampak Negatif Terhadap Lingkungan Atau Tidak Terima Kasih Pak Oke Jadi Pada Saat Pre-Vecibility Study Atau Pre-FS Umumnya Kita Telah Melakukan Kegiatan Lingus Explorasi Di dalam Standar Nasional Indonesia Yang disebut Kegiatan Lingus Explorasi Itu Minimal Kita harus Memiliki Tiga Sumur Untuk Mendapatkan Menggambarkan Atau Untuk Mendapatkan Informasi Secara Luas Atau Area Karena Dengan Tiga Sumur Kita Mendapatkan Suatu Polygon Sehingga Dapat Menghitung Seberapa Luas Perkiraan Awal Dari Potensi Panas Bumi Yang Mengenai Sumur Panas Bumi Setelah Kegiatan Pengoboran Apabila Di masa Depan Kita Akan Memanfaatkan Energi Panas Bumi Dari Sumur Tersebut Tentu Kita Tidak Akan Menutup Sumur Secara Permanen Kita Dapat Menempatkan Kepala Sumur Dan Kita Dapat Membuka Sumur Tersebut Dengan Bukaan 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 Sangat Kecil Yang Umumnya Kita Sebut Dengan Bleeding Bleeding Ini Yang Itu Akan Menjaga Tekanan Sumur Ketika Kita Tutup Lama Supaya Tekanan Tersebut Tidak Hilang Dan Ketika Di masa Depan Ingin Kita Manfaatkan Lagi Sumur Tersebut Kita Tinggal Buka Full Kepala Sumur Lalu Bagaimana Dengan Sumur Yang Bagaimana Kita Gunakan Dalam Kegiatan Pengeboran Kita Dapat Menutup Sumur Tersebut Secara Permanen Dengan Melakukan Plugging Dari Plugging Tersebut Kita Dapat Memasukkan Material Material Seperti Semen Dan Lain-lain Sehingga Sumur Tersebut Dapat Ditutup Secara Total Dan Kita Dapat Mengembalikan Tapak Sumur Seperti Sedia Kalah Setelah Kegiatan Deling Tersebut Berlangsung Sehingga Tidak Meninggalkan Jejak Apapun Kecuali Bekas Beton Untuk Dudukan Sumur Tersebut Sehingga Berdasarkan Kegiatan Flagging Tersebut Itu Tidak Akan Berdampak Apa-apa Terhadap Lingkungan Sekitar Karena Sumur Tersebut Sudah Ditutup Secara Permanen Tidak Akan Ada Fluida Yang Keluar Ataupun Tidak Ada Panas Yang Keluar Di Area Sumur Tersebut Jadi Seperti Itu Kegiatan Penutupan Sumur Baik Pak Reza Terima Kasih Atas Coba Mungkin Kalau Dari Saya Coba Penjau Sekali Lagi Saya Ucapkan Terima Kasih Pak Reza Baik Terima kasih Pak Reza Astas Jawabannya Dan Kak Laksamana Abi Atas Pertanyaannya Saya Akan Membacakan Pertanyaan Yang Ada Di Kolom Cater Lebih Dahulu Dari Adri Setiawan Yang Berasal Dari Prodi Teknik Pertambangan Universitas Muhammadiyah Kendari Dia Bertanya Mengapa Dalam Beberapa Tahun Terakhir Penggunaan Energi Geotermal Di Dunia Meningkat Khususnya Banyak Ditemukan Di Negara Berkembang Mungkin Untuk Pak Reza Dipersilakan Untuk Menjawab Ya Kenapa Dalam Beberapa Tahun Terakhir Kita Menggunakan Energi Geotermal Karena Yang Kita Ketahui Energi Geotermal Itu Yang Pertama Adalah Ramah Yang Kedua Itu Dapat Berlangsung Lama Yang Kita Harapkan Dapat Berlangsung Hingga Puluhan Mungkin Artisan Tahun Kedepan Saat Ini Salah Satu Lapangan Tertua Di Dunia Itu Ada Di Amerika Serikat Itu Usianya Sudah Hampir Capai 100 Tahun Mungkin Dan Untuk Di Indonesia Sendiri Terdapat Lapangan Kamujang Yang Saat Ini Dikembangkan Oleh Pertamina Yang Okasnya Di Garut Itu Umurnya Sudah Hampir 40 Tahun Oleh Karena Itu Berdasarkan Hal tersebut Yang Menyebabkan Dalam air-air Ini Pengembangan Energi Bersih Serta Adanya Keinginan Dari Setiap Negara-negara Di dunia Untuk Mengurangi Sejak Karbon Di udara Karena Kita Sudah Mengetahui Bagaimana Dampak Dari Perubahan Iklim Yang Disebabkan Pembakaran Pembakaran Energi Fosil Terutama Batu Barah Maupun Minyak Dan Gas Bumi Itu Yang Menyebabkan Pertambangan Dari Perubahan Iklim Itu Berubah Secara Jepat Oleh Karena Itu Banyak Negara-negara Maju Yang Sudah Beralih Dari Energi Fosil Menjadi Energi Bersih Entah Itu Menggunakan Geothermal Maupun Energi-energi Yang Lain Juga Di Negara-negara Maju Tersebut Mereka Menyelenggarakan Namanya Karbon Kredit Jadi Ketika Suatu Negara Memanfaatkan Energi Bersih Negara-negara Maju Tersebut Dapat Memberikan Kredit Kepada Negara Berkembang Sebagai Pengganti Jejak Karbon Yang Tidak Mereka Tinggalkan Mereka Mengunfaatkan Energi Bersih Jadi Kerjasama Antara Negara Maju Dan Negara Berkembang Di Dunia Ini Sekarang Cukup Signifikan Impactnya Dan Sudah Seharusnya Seperti Itu Karena Negara Baju Juga Harus Membantu Negara-negara Berkembang Untuk Mengunfaatkan Energi Bersih Energi Teotermal Mungkin Opini saya Seperti Mas Adri Setiawan Baik Terima kasih Pak Reza Atas jawabannya Dan Kak Adri Setiawan Yang telah Bertanya Untuk Pertanyaan Selanjutnya Ada juga Di kolom Chat Saya Izin Membacakan Seperti Yang kita Ketahui Persebaran Panas Bumi Di Indonesia Tadi Terdapat Lebih dari 280 Titik Panas Bumi Dari Keseluruhan Jumlah Tersebut Apakah Semuanya Telah Dilakukan Visibility Study Untuk Menentukan Kelayakan Titik WKP Secara Ekonomis Untuk Dikembangkan Kedepannya Baik Segitu Saja Pertanyaan Dari Kaira Latifah Virji Untuk Bapak Reza Dibersalahkan Untuk Menjawab Jadi Ini adalah Sebarang Titik-titik Potensi Panas Dunia Yang ada Di Indonesia Dan Titik-titik Tersebut Memiliki Tingkatan Level Eksplorasi Yang berbeda Mulai Dari Survei Pendahuluan Awal Survei Pendahuluan Kemudian Survei Rinci Siap Dikembangkan Dan Sudah Terpasang Contohnya Sudah Terpasang Itu Didieng Dan Patuhan Nah Kemudian Apakah Dari Keseluruhan Titik-titik Ini Sudah Dilakukan Visibility Study Jawabannya Belum Semua Karena Berdasarkan Level Ini Mungkin Yang Sudah Dilakukan Visibility Study Itu Yang Siap Dikembangkan Sedangkan Untuk Level Sebelumnya Setelah Survei Rinci Ini Umumnya Telah Dilakukan Free Specibility Study Jadi Lapangan Lapangan Yang Sudah Dilakukan Tajian Rift FS Itu Ditandai Dengan Warna Kuning Sedangkan Yang Sudah Dilakukan Pergiatan FS Ditandai Dengan Warna Ungu Mungkin Juga Ada Beberapa Di Lokasi Lain Karena Terlalu Banyak Menungkuk Jadi Untuk Lebih Jelasnya Kalian Bisa Di Websitenya Kementerian SDM Terutama Di Jadinya BTKE Mengetahui Lapangan Lapangan Mana saja Yang Sudah Siap Dikembangkan Dan Siapa Pemenilik Dari Siapa Pengembang Dari Setiap Lapangan Lapangan Tersebut Baik Terima kasih Pak Reza Atas jawabannya Dan Kak Kira Latifah Virji Atas pertanyaannya Karena Adanya Keterbadasan Waktu Mungkin Saya akan Membacakan Pertanyaan Terakhir Dari Kak Yosef Izin Bertanya Pak Hal Apa Saja Biasanya Menjadi Penyebab Terjadinya Kebocoran Pada Pembangkit Biotermal Terima Kasih Mungkin Untuk Bapak Reza Dipersilahkan Untuk Menjawab Ya Kebocoran Kebocoran Di Pembangkit Biotermal Sebenarnya Sangat Jarang Terjadi Karena Umumnya Kita Melakukan Inspeksi Rutin Yang Dilakukan Setiap Hari Kemudian Setiap Minggu Dan Setiap Bulan Karena Itu Kebocoran Di Pembangkit Justru Di Pembangkit Ini Lebih Jarang Terjadi Karena Umumnya Fluida Yang Sudah Masuk Kepipa Produksi Dan Masuk Ke Area Pembangkit Itu Sudah Kering Dan Sudah Bersih Jadi Jadi Tidak Tidak Akan Membuat Pipa-pipa Tersebut Korosi Maupun Terendapkan Mineral-mineral Yang terbawa Dari Reservoir Nah Umumnya Apa saja Masalah Yang Terjadi Di Depa Produksi Sebelum Reservoir Yang Pertama Adalah Korosi Korosi Ini Cukup Sering Terjadi Di Lapangan Panas Bumi Dengan Sistem Buah Pasak Ataupun Dominasi Air Karena Air Ini Umumnya Dapat Bereaksi Dengan Besi Di Pipa-pipa Bajak Untuk Mengalirkan Fluida Nah Lama-kelamaan Ketika Fluida Tersebut Memiliki pH Yang Rendah Atau pH Asam Maka Akan Mengakibatkan Pipa-pipa Di Sepanjang Jalur Produksi Itu Menjadi Korosi Dan Ujung-ujungnya Akan Mengikis Permukaan Dari pipa Tersebut Dan Umumnya Itu Terjadi Sebelum Sebelum Area Separator Karena Setelah Separator Kita hanya Melewatkan Huam Saja Kemudian Kejadian Lain Seperti Adanya Endapan-endapan Mineral Seperti silika Maupun Endapan Kalsit Itu juga Terjadi Akibat Terbawanya Mineral-mineral Tersebut Oleh Fluida Panas bumi Terutama Pada saat Fluida Tersebut Berbentuk Air Yang Yang Tentunya Berlokasi Sebelum Sebelum Separator Ini Nah Dari Hal tersebut Kita harus Sering Melakukan Inspeksi Untuk Mengetahui Apakah Pipa tersebut Korosi Ataupun Terdapat Endapan-endapan Yang dapat Mengubat Aliran Fluida Di Pipa tersebut Sehingga Tidak Tidak Menyebabkan Adanya Masalah Kebocoran Maupun Masalah Yang lain Yang mungkin Dapat timbul Di Kemudian Hari Kemudian Selain Dari Sebelum Sebelum Separator Ini Juga Dapat Terjadi Di area Sumber Injeksi Injeksi Ini Kita Menginjeksikan Fluida Berupa Air Air Tersebut Juga Dapat Memiliki pH Yang rendah Maupun Dapat Membawa Mineral-mineral Pengikut Seperti Kalsit Dan Silika Sehingga Dapat Mengendapkan Mineral-mineral Di dalam Pipa Sehingga Dapat Menyumpat Nah Umumnya Di dua Lokasi Tersebut Dekat Dengan Area Pembang Kini Dekat Dengan Area Sumur Saja Seperti itu Jawabannya Untuk Pak Yosef Baik Terima kasih Pak Reza Atas Jawabannya Dan Pak Yosef Atas Pertanyaannya Mungkin Itu Saja Sesi Question And Answer Pada Siang Hari Ini Terima Kasih Banyak Bapak Reza Atas Pemaparan Serta Jawaban Dari Pertanyaan Hari Ini Terima Kasih Juga Saya Ucapkan Kepada Para Peserta Yang Telah Aktif Bertanya Pada Sesi Question And Answer Ini Semoga Ilmu Yang Diberikan Bapak Reza Bisa Menjadi Wawasan Untuk Kita Semua Sebagai Rasa Terima Ilmunya Kepada Kami Kami Akan Memberikan Sedikit Oleh-oleh Kepada Teman-teman Yang Bertugas Waktu Dan Layar Dipersilahkan Bersama Dengan Sertifikat Ini Saya Mewakili Teman-teman Yang Bertugas Pada Webinar Hari Ini Menyampaikan Rasa Terima Kasih Kepada Bapak Reza Syah Putra Muliana Yang Sebesar Besarnya Mungkin Hanya Ini Yang Dapat Kami Berikan Kepada Bapak Reza Sebagai Kenang-kenangan Karena Sudah Bersedia Menjadi Pemateri Pada Webinar Hari Ini Sebelumnya Saya Ucapkan Terima Kasih Kepada Teman-teman Panitia Yang Sudah Menyempatkan Membuat Acara Sertifikat Seperti Ini Dan Juga Teman-teman Peserta Lainnya Yang Sudah Bersungguh-sungguh Untuk Mengikuti Kegiatan Sertifikat Ini Dari Awal Hingga Akhir Sama-sama Pak Saya Selaku Moderator Sekali lagi Mengucapkan Terima kasih Kepada Bapak Reza Karena Telah Membagikan Ilmunya Dan Saya Juga Berterima Kasih Kepada Para Hadirin Pada Webinar Siang Hari Ini Atas Semua Perhatiannya Saya Disini Mewakili Teman-teman Yang Bertugas Meminta Maaf Apabila Terdapat Salah Kata Maupun Perbuatan Yang Kiranya Kurang Berkenan Selain itu Saya Juga Ingin Mengingatkan Kepada Para Peserta Untuk Mengisi Link Presensi Yang Nantinya Akan Dibagikan Pada Kolom Komentar Baik Tidak Terasa Kita Telah Berada Di Penghujung Acara Oleh Karena Itu Sebelum Menutup Webinar Pada Siang Hari Ini Hendaknya Kita Menutup Dengan Doa Berdoa Saya Pimpin Berdoa Menurut Kepercayaan Dan Keyakinan Masing-masing Berdoa Dipersilahkan Berdoa Tidak Akan Ternah Usai Namun Dapat Dicukupkan Saya Alevia Kinanti Ardane Suhari Selaku Moderator Pamit Untur Diri Sampai Jumpa Pada Lain Kesempatan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh